selamat menikmati dan juga halal agar kita bisa beraktifitas dan juga bisa beribadah dengan baik pada kesempatan kali ini sahabat saya ingin menjelaskan sedikit problem yang sering dihadapi oleh sahabat bediler ketika menggunakan subinova original standar yang tampak melalui upgrade dan dan sebagainya akurasinya kadang-kadang amburadul dan sebagainya apa faktornya power sudah oke laras juga kadang-kadang oke larasnya karena laras innova ini sahabat entah kualitasnya itu baik atau tidak tapi yang jelas laras subinova itu satu pabrik dengan laras sub tiger sapionic itu satu pabrikan bisa saja memang laras yang digunakan itu sama cuma bahan komponen yang lainnya saja yang berbeda tapi larasnya itu sama namun pada subinova ini akurasinya sering berubah sering tidak tentu arah lah gitu apa fakturnya dan bagaimana cara mengatasinya ayo kita diskusikan ketika anda menggunakan subinova ini subinova sahabat masih standar original pabrik dan masih belum ada upgrade dan sebagainya belum ada oke problem yang dialami oleh senapan ini sahabat yaitu cincin laras yang digunakan oleh subinova ataupun sub tiger juga sama yaitu hanya terbuat dari plastik terbuat dari plastik sehingga sahabat ini aslinya sudah cukup untuk menahan sementara gitu lah sehingga kalau mempahamannya anda itu mau mempah mempah senapan semacam ini sahabat jangan sampai memegang larasnya terutama bagian depan disini jangan sampai memegang laras bagian depan ataupun bagian mana jangan sampai dikarenakan apa cincin laras ini ini akan berubah atau bisa aja larasnya yang di dalam itu akan berubah karena terkena tekanan tangan kita ini kan agak ngegang saya agak ngegang sedikit jadi kalau mempahamannya kita menahan disini memegang disini mempah semacam ini takutnya ini ngikut ngikut sedikit saja sudah akurasinya berubah begitu dan juga solusinya sahabat anda bisa kasih baut disini ya di ujung bagian depan yang memang posisi pengunci larasnya yaitu kasih baut kasih baut kanan kiri kemudian kita baut tujuannya adalah laras agar tidak akan berubah-ubah posisi depannya dikarenakan cincin larasnya hanya terbuat dari bahan plastik yang kedua sahabat oke kita mempaham menggunakan tangan semacam ini sudah gak boleh menggunakan tangan semacam ini sudah gak boleh yang kedua jangan anda mempaham dengan cara memegang popor seperti ini jangan kalau anda mempaham menggunakan popor semacam ini sahabat popor ini akan tertarik ke bawah sehingga chambernya bisa pecah lalu bagaimana cara mempaham jangan pernah memegang larasnya ya terutama bagian ujung disini nanti ini akan berubah ini akan berubah maka kita kita coba pegang teleskopnya antara dua mounting kayak gini pegang kayak gini mounting teleskopnya maka kita rompah semacam ini jadi laras ini tidak akan berubah posisi untuk sementara kita jadi kalau bisa sahabat memang kita rubah cincin larasnya ini menggunakan cincin laras yang berbahan aluminium agar larasnya ini tidak berubah-rubah posisinya biar benar-benar ter tanam dengan pasti di cap itu agak sulit sahabat karena memang sangat sedikit sih gangnya jadi kalau kita kasih latban dan sebagainya malahan gak masuk jadi lebih baik dibaut aja di samping seperti itu oke itu tips sederhana ketika anda menggunakan sapi nova bang kok hanya ngomong bahwanya oke kita sekarang coba ya sahabat ya saya sudah setel senapan ini lagi di posisinya dan kita akan pompa dengan cara yang sama di depan kita ini ada emprit emprik kita tembak emprit menggunakan sapi nova apakah kena atau tidak ayo siapa-apa dulu ya terus baik jangan terima terima jalan terima selamat menikmati pas di posisi kepala pas di posisi kepala oke jadi seperti itu sahabat jadi kita kunci aja bagian depannya cari cara lah bagaimana untuk mengunci bagian laras bagian depan agar tidak bergetar tapi jangan di kep semua larasnya sahabat dengan serombongnya karena tidak kuat juga karena serombongnya hanya terbuat di bahan plastik seperti itu oke mungkin itu saja tips sederhana yang bisa saya berikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat tetap ikuti channel ini dengan cara di like di subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya agar sahabat bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari sahabat seni perngisot oke matur saya ke langkong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati